Akan dihitungkan usia dan usaha, usaha kita kejahat, usaha kita kejahat, usaha kita kejahat, usaha kita kejahat. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat, semua haram yang kurangnya. Ya, dia semangat ya. Dia semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Alok kaca Pak Ustaz al-Wahiyudin. Apa? Metik daur salam. Metik daur salam. Di samping kumur. Yang menjawab salam, insya Allah, panjang kumur. Amin. Amin. Ditambah rezekinya. Amin. Ditambah kesehatannya. Dan juga ditambah istrinya. Amin. Amin. Pak Erohe takut. 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 Takut nambah bini. Kenapa nambahin? Takut nambah bini tua. Takut nambah bini tua. Tertimu di nominal jenik. Tertimu di dalam tiba-tiba... Yang sama-sama kita hormati Para asasif, para guru Yang tidak saya sebutkan nama satu persatu Untuk menghemat waktu Yang sama-sama kita hormati juga Wajib khusus Bapak RW kita Berjata Bapak RT 1 sampai RT 6 Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Sisip lahir katin Dan mengarahkan warganya Kejalan yang lebih baik Amin Begitu juga ibu-ibu sekalian Mudah-mudahan yang banyak membantu Jalannya acara ini Mudah-mudahan Disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehat badannya Sehat kantongnya Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Adik-adik sekalian Semuanya Semoga Allah memberikan rahmatnya Dan maafirannya kepada kita semua Amin Mudah-mudahan Semoga di tahun yang baru ini Tahun 1446 Mudah-mudahan tahun ini Lebih baik lagi Baik Ibadah kita Maupun sosial kita Di tengah-tengah mata Amin Mudah-mudahan Seperti apa yang disampaikan oleh Pak RW tadi Yaitu Kita tingkatkan persatuan kita Ya Jalilah silaturahmi Antara kita Tidak ada Teretakan Antara kita Satu amat yang lain Amin 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 Bapak-ibu sekalian Yang berbahagia Malam ini Diperingati Satu Tahun Jujurian Bapak-ibu sekalian Kita telah memaklumi Bahwa Bahwa Arti Sigroh Kalau kita simpulkan Ada dua makna Ada Hakikat Sigroh Adalah Dahulu Sigroh Nabi Beserta Sahabat-sahabatnya Dari kota Dari kota Mekah Ke kota Madinah Ya Saat itu Orang-orang Kafir Sudah keterlaluan Selalu Nabi Mengganggu Mengganggu Nabi Beserta Sahabat-sahabatnya Maka dengan Kesabaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Beserta Nabi Berharap Keadaan Semakin Membaik Supaya Mereka Orang-orang Orang-orang Kafir Mau Menerima Agama Islam Maka Setelah itu Nabi Kita Mohabbat Sallallahu Alaih Wasallam Diperintahkan Oleh Allah Untuk Sigroh Ke kota Madinah Ini Hakikat Sigrah Yang Hanya Satu-satunya Dilakukan Oleh Nabi Kita Mohabbat Sallallahu Alaih Wasallam Atas Perintah Allah S.W.T Kemudian Yang Kedua Arti Sigrah Yang Kedua Ini Selamanya Sampai Hari Siamat Sigrah Tindah Dari Tempat Yang Buruk Menuju Tempat Yang Lebih Baik Seperti Umpama Di Sebelah Kiri Ada Maksiat Umpamanya Keadaan Masyarakatnya Kurang Mendukung Umpamanya Maka Kita Diberintahkan Sampai Sampai Yang Lebih Baik Dan Yang Mendukung Yang Bisa Menerima Di Sampai Akhiri Bermaha Yang Berbahagia Saya Tidak Mau Teramah Beraihkan Agak Bapak Bapak Ibu Sekalian Di Dalam Al-Quran Allah Bersenang Yang Yang Artinya Sesungguhnya Ketika Malah Mematikan Sekeropok Orang Orang Dimana Orang Itu Disegutnya Orang Muslim Cuma Ketika Nabi Hidroh Ke Kota Madinah Ini Kelompok Ini Tidak Mau Hidroh Ikut Nabi Ke Kota Madinah Melainkan Menetap Di Kota Moka Lalu Bapak Ibu Sekalian Ketika Mati Ketika Mereka Dimatikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ditanyanya Oleh Malaikat Hei Kamu Semua Kamu Di Pihak Orang Muslim Apakah Di Pihak Orang Kabir Kenapa Kamu Nasib Kisah Dibroh Kamu Tidak Dibroh Padahal Kamu Badannya Sehat Badannya Kuat Badannya Masih Mudah Beda Kamu Beda Kamu Tahun Perempuan Dan Beda Dengan Nenek Nenek Dan Kakek Mereka Sekalipun Tinggal Di Kota Mekah Namun Mereka Tuduh Tidak Bisa Keluar Kena Apa Yang Namanya Perempuan Disuruh Jalan Dari Mekah Ke Kota Mekah Yang Jarak Jauhnya 450 Kaki Bisa Moga Sekarang Alhamdulillah Perjalanan Singkat Banyak Banyak Kenjaraan Ada Sekarang Di Kota Mekah 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 Ada Kereta Ada Kereta Api Waktu Saya Di sana Dulu Belum Ada Kereta Nah Kontak Kontak Sudah Sudah Tidak Ada Ah Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Ketika Ditanya Kamu Di Pihak Mana Di Pihak Orang Muslim Apa Di Pihak Orang KGB Lalu Dijawab Nya Oleh Mereka Tunah Mustad Afi Nabi Al Kami Ini Adalah Termasuk Orang Orang Yang Lemah Tidak Bisa Ini Alasannya Memang Bapak Sekalian Kalau Yang Namanya Yang Namanya Yang Hati Yorudi Hati Kafir Kalau Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Mereka Itu Apa Menolaknya Banyak Membohonginya Bahkan Bukan Hanya Manusia Yang Dibohongin Bahkan Allah Subhanahu Kemudian Kemudian Setelah Setelah Ditanya Lagi Oleh Malaikat Hei Apakah Kamu Tidak Tau Bahwa Bumi Allah Ini Adalah Luas Pergilah Kamu Pindah Dari Tempat Yang Buruk Menghidup Tempat Yang Lebih Baik Maka Sama Nanti Allah Akan Memberikan Kehidupan Yang Lebih Jauh Jadi Ini Bapak Sudah Sekalian Semakin Kita Baik Baik Kepada Allah Mampu Baik Kepada Sesama Masyarakat Maka Allah Akan Memberikan Yang Lebih Baik Yang Ditingin Oleh Kepada Semua Kalau Ibadah Kita Baik Hubungan Kita Baik Sesama Semua Manusia Maka Allah Akan Berikan Kemakmuran Dan Juga Allah Akan Mengerikan Kedamaian Kepada Kita Semua Hadirin Jemaah Yang Berbahagia Di Dalam Pepatah Arab Lagur Batah Di Alim Walau Watanah Lijah Orang Orang Alim Orang Yang Baik Mau Pindah Kemana Aja Pasti Diterima Oleh Masyarakat Seperti Tanya Kenapa Karena Orang Menulis Sebaliknya Kalau Orang Jahil Orang Ngondong Mau Pergi Kemana Aja Semua Orang Menolak Maka Dari Itu Kalau Kita Ya Kalau Kita Ini Pingin Jadi Orang Baik Mari Baikkan Diri Kita Kepada Allah Juga Hubungan Kita Dengan Sesama Pasti Diterima Kalau Kita Tidak Mau Membaik Kepada Allah Juga Kepada Masyarakat Maka Mau Pergi Kemana Sekalipun Kemakam Madinah Kalau Tidak Mau Jadi Orang Baik Pasti Di Salah Juga Sekalipun Tempatnya Bah Hadirin Jahwah Yang Berbahagia Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Lalu Ternyata Orang Tadi Kelompok Tadi Yang Mereka Tidak Mau Hidro Bersama Nabi Tiba Tiba Ketika Di Perang Badar Mereka Ditemukan Bersama Sama Kelompok Orang Kabupan Yang Berarti Orang Yang Muka Nya Doa Moslim Hatinya Kak Kepet Lalu Ya Allah Subhanahu Wata'ala Mengecap Dan Nanti Di Akherat Memasukkan Orang Tersebut Dalam Siksa Adi Nelata Jahanim Bapak Bapak Ibu Sekalian Memperbahagia Ini Adalah Suatu Contoh Bagi kita Semua Bahwa Di depan Kita Ini Ada Syariat Ada Dunia Contoh Bapak Sekalian Seperti Kemarin Kita Lihat Warga Dipimpin Warga RW 04 Dipimpin Bapak RW Banyak Yang datang Kemunas Nah Kenapa Menunas Kemarin Menunas Bayangkari Ada acara Bayangkari Bayangkari Acara Polisi Masya Allah Polisi Sangat Masih 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 Menyenangkan Masyarakat Baru Masih 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 Ini Ingin Apa namanya Mungkin Acaranya Dekat Apa namanya Moharam Kali Ingin Memperbaikin Citranya Supaya Orang Panggil Polisi Baik Baik Yang selama ini Malah Kita Lampu Kaga Duduk Naik Motor Apalagi Kita Salah Tidak Lihat Korannya Mau Tidak Tidak Pakai Elam Sama Apa Jawabannya Aturan Ini Bapak Sekalian Yang Berbahagia Nah Di Akhir Sama Tidak 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 Kampanye mereka itu penyampaiannya Mana yang benar Yang baik sesuai dengan Aturan pemerintah juga Dibandingkan sama yang lain Tapi nyatanya Hari-hari Agama yang teramanya Yang baik Penyampaiannya baik sesuai dengan Syarikat dan juga sesuai dengan Aturan pemerintah Malah dikawal Nah ini namanya Kedenaran dikawal Oleh di dunia Orang yang menunggu Dunia meninggalkan Kedenaran menurut Allah Maka Nanti di aturan Kalau Tidak bertobat kepada Allah Akan dimasukkan Siksa adil Narakan Maka dari itu perlu diperbaikin Kita masuk Satu Muharram Tahun baru di dunia ini Di tahun ini Harus lebih baik Daripada Tahun yang Yang sebelumnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Hidayah dan Untuknya kepada kita semua Dan juga kepada Anak-anak kita semua Ya anak-anak kita ini Tolong bapak ibu sekalian Yang punya anak remaja Atau apalagi masih kecil Ya tolong Kalau mau ke musholat Kalau mau ke masjid Tolong pesen Nampetisono Solat yang benar Jangan berisik Yang tanya apa Nampetisono Tuhan bertemu Apa teman-temannya Solat gagah Berisik banyak Akhirnya Pada akhirnya Dihawatirkan nanti Tidak akan menjadi Anak Yang diharapkan Oleh orang Terus terang aja Kadang-kadang Kita capek Bukan capek Atau anak sendiri Capek Atau anak orang Gak mau muting Kalau dinasehatin Sekarang Diam Bentar besok Lagi-lagi Aneh ya Kalau orang dulu Di nasihatin Sekali dua kali jerak Gak mau bikin Olah lagi Kalau sekarang Allah Allah Kuatah ilhat Asal disentir Lagi grupinya Ntar bapaknya Ibunya datang Siapa Yang mentir Serba salah Anehnya saya Kalau di musolah Gak ada anak-anak Semua ya Sonong Gak ada ya Saya Saya lihat Anak-anak Disini Mampu Disini Semua Semua ya Kalau Kalau Habis Maghid Solat Selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Kayak Apa namanya Tahun Lagi Terima Lagi Dari Bismillah Seltan Seltan Ngikut Nekan Luga Bantuin Terima 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 Tati Terima 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 kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton